Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-bolo proyek semuanya ini sekarang tanggal 5 Januari 2024 pagi-pagi saya mau berangkat kerja jam 7, tapi alhamdulillah hujan ya, dari jam 4 pagi tadi hujan dan memang ini kayaknya memang merata di berbagai tempat ya, kalau di KNC dari bulan 7 Oktober, November itu sudah banyak hujan hampir tiap minggu bisa 3-4 kali 3-4 hari itu hujan yang baik hujan sedang maupun hujan lebat tapi ini tentu tidak bisa menjadi sebuah kegelisahan atau menjadi sebuah masalah gitu ya hujan itu adalah realita ya alhamdulillah kita bernikmati dan kita yang terus berupaya agar pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan rencana pekerja-pekerja pun alhamdulillah ya bisa mengkondisikan ya alhamdulillah saat ini kalau keadaannya proyek meskipun ada yang masih struktur tapi masih sudah banyak pekerjaan finishing sehingga ketika hujan ya praktis yang di dalam atau di area finishing tetap bisa berjalan sesuai dengan biasanya gitu gitu bolo-bolo ya karena saya kayaknya lama nggak nge-vlog di KN ini saya mulai lagi lah supaya menjadi dokumentasi buat pribadi dan mudah-mudahan para subscriber terus setia mengikuti channel saya dan mudah-mudahan ada manfaatnya itu ya saya masih menunggu jemputan ini nanti kalau jemputannya datang langsung berangkat ke IBA dan mungkin nanti juga sedikit-sedikit saya tunjukkan ya mungkin keadaan kalau jalan kalau hujan itu seperti apa gitu dan kira-kira hambatan-hambatannya seperti apa bukan hambatan lah tapi tantangan-tantangannya kayak motivator gitu ya hambatan harus jadi tantangan ya apapun itu ini adalah realita dan teman-teman di KN luar biasa yang bekerja di sini meskipun hujan meskipun panas tetap kita stabil oke langsung kita lanjut ke video selanjutnya ya ini kita nyusul manajer HSE saya dan hujan adalah mas Dika dia ini lewat kanan semangat ya mas ya semangat pak kira-kira ini lagi nge-vlog oh iya pak assalamualaikum selamat pagi selamat pagi kaya ini mas Dika ini komunitasmu apa mas? instamit itu apa itu? instamit instamit itu komunitas pak komunitas yang dibentuk karena anak-anak yang aktif di instagram lalu mereka keluar hunting bareng diskusi bareng sama terkait aplikasi-aplikasi ya pak aplikasi-aplikasi yang ada di hp mereka di smartphone mereka gitu sih pak gitu ya ya terus tujuannya untuk connecting ya pak connecting people ketemu teman-teman baru sharing terus kadang juga ada purpose-nya atau tujuannya kayak misal bersih-bersih sampah di pantai terus hasil dari sampah yang recycle itu kita sumbangkan ke aplikasi yang peduli lingkungan jadi kita dibayar kita ngumpulkan sampahnya dikasihkan kita kasihkan ke pihak ketiga pak berupa duit berarti nanti kita dapat berupa duit tapi duitnya juga enggak seberapa tapi setidaknya punya dampak positif jadi kita juga ikut gerak gerak terus dapat sampah yang recycle bisa kita manfaatkan ke apa pihak ketiga pak nanti mereka olah lalu mereka daur ulang lagi sehingga sustainability atau berkelanjutan itu salah satu contohnya anggotanya banyak mas anggotanya banyak pak selain instamit kita juga ada jambi 6am jadi waktu proyek di jambi provinsi jambi saya membentuk komunitas namanya jambi 6am jadi kita mengadakan event itu dua minggu sekali sama seperti instamit jadi dua minggu sekali kumpul di lokasi yang nanti kita tentukan tapi sebelumnya Amin 5 kita sudah share flyer lokasi terus titik kumpul dan untuk persyaratannya dibebaskan pak jadi gak perlu membawa smartphone pun gak apa-apa jadi teman-teman yang mungkin malu terus insecure tidak memiliki smartphone atau kamera itu diperbolehkan jadi kita open untuk semua kumpul hunting hunting foto karena banyak dari teman-teman kita gen milenial sama gen di sini di digital pak jadi ada yang suka foto ada editing video itu kalau yang instamit itu se-indonesia ya? instamit itu bisa se-indonesia pak jadi untuk pelopornya itu namanya boil lagi kita bisa sebut papa instamit indonesia namanya omboy omboy jadi angkelnya siapa tuh angkelnya? pahamannya ya pak itu karena memang indonesia itu salah satu pengguna terbesar ya instagram di dunia indonesia itu makanya dulu itu instagram appreciate ke indonesia karena adanya instamit instamit tersebut cuman sekarang instagram itu bukan community first lagi pak kalau dulu kan ada istilah community first kan? iya community first dimana instagram itu akan nge-posting instamit dari seluruh dunia jadi bukan cuma di indonesia nah indonesia itu salah satu yang mendapat privilege dikarenakan apa banyaknya peminat banyaknya peminat yang ada di indonesia terus dari instagram memberikan kesempatan untuk indonesia lewat boy lagi untuk mengadakan event-event baik itu skala nasional baik di setiap provinsi di indonesia juga di internasional pernah kita kumpul instamit worldwide namanya jadi instamit untuk seluruh dunia tapi kalau di indonesia waktu itu diadain di bali salah satunya di tahun 2019 sebelum covid melanda itu di bulan oktober atau november gitu pak kalau gak salah jadi kita kumpul ketemu dari berbagai apa wilayah di indonesia pak ada yang dia itu pakai transportasi umum jadi naik bus naik kereta itu ditanya jawabnya sendiri gitu kenapa sendiri ya karena memang datang dari hati mereka untuk kumpul sama teman-teman baru dimana sama satu tujuannya pak mereka masih mencari apa ya passion mungkin pak ya mencari passion minat mereka itu dimana rata-rata dari background yang digital si pak anak-anak muda iya iya makanya anggota instamin itu kebanyakan ya kayak bisa dikatakan selebgram atau influencer enggak pak kalau selebgram itu kan lebih ke dia tuh selling face atau apa ya lebih ke jadi celebrity gitu loh kalau instagramer itu lebih ke siapapun itu bisa jadi instagramer jadi kita tuh ngeliatnya dari karya mereka bukan dari fisik lebih ke berkarya bersama iya betul pak berkarya jadi membedakan instagramers dengan selebgram itu di value-nya mungkin ya pak di value-nya kalau di kita bukan berarti selebgram juga tidak bervalue iya bukan berarti selebgram tidak bervalue mungkin tujuannya yang berbeda kalau yang ini lebih ke karya karya fotografi fotografi videografi dan mereka itu juga di sisi lain hobi di sosmed dan sebagainya mempunyai aktivitas lain pak aktivitas lain juga gitu loh ada yang sudah berkeluarga terus karena jadi instagramer sekarang jadi influencer tentang rumah tangga keluarga terus membangun rumah bareng-bareng di share gitu karena terbiasa untuk share di social media setiap ada apa daily life mereka share kayak gitu ke teman-teman terus share tentang apa arsitek bagaimana dia membangun rumah mereka terus memiliki anak pertama seperti apa terus ada juga yang memang hobi di traveling pak jadi memang karena dari instagramer atau instagramer itu sendiri kesempatan menjadi influencer di traveling gitu pak ya mereka rata-rata kalau memang passionnya jadi apa digital ya rata-rata dapat endorse dan sebagainya pak oke kalau hari ini kegiatannya apa ini pak hujan-hujan meskipun hujan-hujan pagi hari ini kita harusnya jam 7.45 kita memulai ini pak lomba karaoke ke dangdut kemen kompat khusus pekerja kita ini ini berpertempatan dengan safety morning ya ini kita bertempatan di jumat biasa kita mengadain general safety talk atau safety morning briefing oke ini lomba karaoke itu tujuannya apa ini supaya apa tujuannya pertama memperkerat tali silaturahmi dan kekompakan pak karena kan kita di awal lahun baru progres kita juga makin naik jadi untuk ngebonding dari semua tenaga kerja kan bukan cuma karyawan yang ada pekerja jadi diharapkan dengan adanya rutin lomba karaoke atau safety briefing ini pak bisa saling apa menjaga kekompakan sehingga tujuan tercapai ya refreshing juga ya refreshing juga ya oke sih mudah-mudahan tetap terlaksana meskipun hujan melanggar amin amin ini adalah balok akasih siapa oke balok ini adalah jalan di jalan negara ya kalau kondisi hujan seperti ini alhamdulillah masih bisa tetap dilewati ya karena jalannya aspal mulus nah ini kita sekarang masuk sudah di kawasan inti ya atau KIPP kita lewat di daerah rumah tapak jabatan menteri kita lihat jalannya juga bagus meskipun hujan tetap bisa dilewati itu adalah rumah tapak jabatan menteri terlihat sudah banyak sekali jadi ya nah itu air-air yang menggenang itu sepertinya dimanfaatkan lalu ini mau mulai pengeboran sepertinya itu adalah di daerah rusun rusun ASN rusun ASN ini lereng-lerengnya dikasih hidrosiding dengan hujan itu alhamdulillah bisa tumbuh subur ya hijau-hijau jadi ini syukur banget dengan adanya hujan bisa kondisi tanaman-tanaman makin hijau kita lihat itu tc-tc banyak sekali ya jadi memang di awal tahun ini pembangunannya lebih masif lagi di kawasan IKN nah itu truk-truk menunggu agak cerah dikit nanti dimulai karena ini memang belum jam 8 sehingga tetap masih oke lah ya untuk beraktifitas nah ini itu teman-teman pekerja sudah pada mulai datang di proyeknya HK ini juga pembangunan rusun tingkat tinggi ya nah ini kita lihat terus ini kita mau ketemu di Ero 50 atau sumbu barat kita lihat ya gunian vertikal kepadatan tinggi negara kondisi pagi siap-siap untuk safety morning kata-katanya untuk hari ini mas tetap semangat walau hujan melanda iya kalau kamu benar sehat tepat berani kalau ini semangat kan mudah tadi iya lanjutannya pak ini yang baru nih mas dewa dewa enggak kata-kata hari ini harus tetap semangat normatif ya siap nanti ngumpul semua di sini masih nunggu bolo-bolo proyek yang lain ini ganteng banget ini sebenarnya siapa ini mas mu'min oh mu'min berarti orang yang beriman ya nah ini kalau ini mas firman firman kehilangan dia punya asisten terima kasih terus acaranya ya tadi ada lomba karaoke nanti kita memperebutkan juara 1 juara 3 eh juara 2 dan juara 3 dimana nanti kita setelah selesai lomba karaoke kita akan makan soto bareng sejuk pak sejuk pak dilanjutkan dari sambutan proyek manager kita kepada pak Anas waktu dan tempat kita persilahkan tepuk tangan buat pak Anas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh aku sebenarnya agak-agak nanti pengennya karena nunggu yang lain banyak gitu kan jadi nanti ac atau gimana mulai sekarang semangat sih ya nanti juga kalau pas ngumpul bisa lanjutkan oke jadi pada pagi hari ini kita pengennya adalah seneng-seneng mudah-mudahan ya pokoknya intinya seneng-seneng lah meskipun hujan kita tetap semangatnya adalah seneng-seneng lontananya akan ada lomba karaoke dan nanti juga akan makan soto bareng mungkin saya butuh 23 orang 23 orang yang punya kata-kata penyemangat kayak judul kampanye gitu ada gak satu atau dua satu dua tiga orang menyemangati gitu tidak terserah kalimatnya seperti apa tapi memberikan sebuah kalimat-kalimat bukan hanya satu kalimat dua kalimat ya tapi kayak judul kampanye gitu ada gak kayak orator wah itu ayo silahkan masuk otos mengecewakan oke oke langsung tetap jadi beber mandor jaga semangat semangat sampai rompi compang-camping helm miring dan mandor bilang itu anak buah saya semangat ini loh caranya itu hai para pemuda itu tetap semangat gimana itu wah itu namanya semangat semangat ya itu tetap semangat meskipun hem compang-camping semangat semangat kerja semangat kerja dan semangat deponya gimana semangat gak enggak enggak gitu kalau malah suruh nyobain kalau aku jelas biasa ya itu ya perkenalkan dulu namanya sama dari mandor mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya Mas Ahmad Saikon dari Semarang Jawa Tengah ya untuk menyemangati hari ini saya akan menghibur Bapak dan mengajak Bapak untuk semangat lagi bapak-bapak mas-mas dan teman-teman semua kita harus tetap jaga semangat demi untuk mengirim anak dan ibu dan saudara yang di rumah ayo tetap semangat semangat walaupun hujan kita harus terjang tetap semangat ya cukup Pak Jawa dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh-jauh berkahli mantan kita mencari rezeki untuk keluarga amin kalau penujang kita harus tetap semangat jadikan IKN secepat-cepatnya siap siap jangan kasih kendor kita itu harus tunjukkan kalau kita orang Jawa di Kalimantan itu semangat lebih tinggi oke disini ini ayo dari sini saya nanya berikut cara selamat pagi semuanya kenalkan nama saya bagus gunangan saya dari Riau kita jauh-jauh-jauh kan dari kampung ke sini tuh buat mencari rezeki buat keluarga di rumah semua ini kita harus semangat walaupun sekarang lagi hujan kita harus tetap semangat kita boleh kendor sama Gus ya buat bapak-bapak semua kita harus semangat KC walaupun sedang storing malam kita harus semangat KC khususnya buat Pak Jaki ya Pak Jaki tetap semangat jangan sakit-sakit lagi pak kemarin Pak Jaki sakit saya sejuta Pak Jaki disuntik saya mau nanya kamu itu ya jumblu nggak apa-apa terus tujuannya semangat itu untuk apa tujuan saya semangat untuk masih muda harus kita semangatnya tinggi ngumpulin buat Nek Haji Amin ini itu tamatnya itu oke langsung itu aja sih dari saya semua semangat semua sehat semua diberikan kebahagiaan ya semua diberikan kelancaran apapun kondisi alam kita terus berusaha berdoa dan tetap ikhtiar gitu ya jadi saya cukup sekian nanti kita sambung lagi langsung kita ke sesi lomba karaoke dadut jadi saya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya hari ini masih semangat kan oke untuk Bapak Ahmad Saikor apakah ada di tempat mana Bapak silahkan lagi ke depan silahkan kita naik ke pagung bareng Bapak sini Bapak oh boleh ini mau menyanyikan lagu cincin putih ya kita harus tahu dulu nih apa nih filosofinya mau menyanyikan lagu cincin putih ini begini Pak ya itu kenangan masa lalu kayaknya tapi kenangan masa lalu memang masa lalunya gimana Pak percintaan kah atau bagaimana Pak kayak gitulah ceritanya Pak oke gitu lah putus cinta ya Pak ya Bapak sudah berkeluarga udah ya Alhamdulillah sudah tapi tapi ini putus cinta dari dari yang mana ini Pak yang itu oke deh Bapak sudah siap untuk menyanyikan lagunya insya oke deh baik kita tampilkan Bapak Saikor dengan cincin putih berikan tepung tangan oke Bapak-Bapak ini fotonya udah dateng ya jadi harus tetap semangat dulu karena semua ini akan ada penyanyi kedua untuk Pak Hedy ada Pak Hedy silahkan untuk Pak Hedy belajar sepertinya orangnya ini semangat sekali dari cara jalannya ini kelihatan smart banget ya Pak ya kenapa Pak belajar 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 apa udah biasanya ya Pak ya saya belum pernah nanya Bapak ini asalnya sepertinya di Jawa Barat ya Pak ya oh dari Garut oke oke langsung saja mana pendukungnya Bapak Hedy ada seribu pendukung yang ada di sana Pak Bapak harus semangat untuk nyanyi Pak jangan mengecewakan mereka siap Pak siap Hedy ini mau nyanyi apa Pak sejung kautanah sejung kautanah wow oke lah kalau gitu kita langsung saja kita tampilkan Bapak Hedy berikan keku tangan demi cintamu demi cintamu Azeh kumpulah cintaku akan ku mudahkan kumpulah cintaku Dan yang sudah menyanyi Mau satu lagi gimana ini Pak? Cukup ya Pak ya? Cukup teman-teman next time lagi Minggu depan lagi Kita bakalan ngadain seperti ini lagi Oke? Kita pelanggan dulu dong Untuk cucu yang di sana kita Foto dulu, dipoto dulu Mas Dinar, silahkan Mas Dinar Mas Dinar, silahkan Mas Dinar Mas Dinar Oke, bolo-bolo proyek Kayaknya baterainya udah habis Jadi Untuk hari ini segitu dulu ya Terima kasih Sudah Ikuti pagi ini Oke